Mundurnya beberapa nama tim Garuda pada kejuaraan Australia Open 2022 nyatanya sama sekali tidak memupuskan semangat wakil Indonesia untuk menyemarakan kejuaraan yang berlangsung di kota Sydney ini. Dan baru saja satu hari dilaksanakan, tim merah putih berhasil membuat heboh bagi bentuk love first Indonesia dimana pada babak 32 besar kejuaraan Super 300 ini melalui penampilan yang eksplosif itulah. Tim merah putih berhasil dengan mudah mengandaskan wakil toh rumah. Pemukaan Australia Open 2022 ternyata tidak berjalan dengan manis seperti harapan semua BL Indonesia. Seperti kekalahan Amri Syahnawi dan Mini Octavia yang langkahnya harus dijegal oleh finalis Olingan 2021 dalam permainan 3 set. Selain Amri dan Mini, ganda campuran asal PP Jarum, Akbar Bintan dan Marsilya Niska juga harus melakui keunggulan wakil Taipei yang padahal rankingnya berada jauh di bawahnya. Namun, dilpahit kekalahan Indonesia pada awal kejuaraan ini berhasil ditebus runas dengan kemenangan telak dua wakil kena campuran pada match setelahnya. Empat gelar beruntung yang mereka raih pada kejuaraan-kejuaraan sebelumnya tentunya menjadi modal tersendiri untuk Dejan Ferdinand Syah dan Gloria Wijaya. Apalagi bertemu dengan lawan yang bisa dibilang bukan kelasnya membuat mereka tampil dengan santai namun tetap ringas. Jawara Vietnam Open tersebut pun berhasil menunjukkan permainannya yang apik saat menghabisi lawannya yang merupakan pasangan gadu-gadu dari wakil tuan rumah dan negeri geja putih. Pukulan variatif Dejan pun tidak lupa ditunjukkan karena pada awal game dimulai saja yaitu pada poin 1-4 lelaki berusia 22 tahun tersebut langsung memberikan flicksurf yang berhasil membuat lawannya keteteran. Bahkan, dengan dominasi permainannya tersebut wakil Indonesia berhasil membuat lawannya tidak berdaya menerima umpar-umpan bola mematikan dari sang umpulan baby jarum tersebut. Skill-skill memukau keduanya pun terus ditunjukkan yang membuat musuhnya sama sekali tidak bisa mengejar keterpinggalan poin dari anak didik legendar bulutangis Indonesia, Kavita Marisa. Namun, ternyata wakil Australia dan Thailand tidak bisa dianggap remeh ya guys. karena pada set kedua, mereka mulai memberikan perlawanan-perlawanan berarti yang berhasil memecah fokus permainan Dejan dan Floria hingga poin kedua pasangan menjadi namle sama. Dari sinilah, gejar-gejaran poin dari keduanya tidak bisa dibendung lagi. melihat lawannya yang tidak bisa dipandang sebelah mata, lantas membuat pebulu tangkis ranking 39 dunia tersebut semakin tampil agresif. Dan akhirnya, pertandingan ini ditutup dengan bulas Floria yang tidak bisa dikembalikan oleh pasangan beda negara tersebut. Alhasil wakil Indonesia berhasil memenangkan laga dengan poin 21-13-22-20 dalam waktu 32 menit saja. Kemenangan Dejan dan Gloria ini juga sekaligus menyusul kemenangan ganda cabra platnas yaitu Atan Molana dan Nita Violina Marwah yang juga berhasil membongkar pertahanan wakil Australia di rumahnya sendiri. Ranking yang cukup jauh antar keduanya tentu membuat wakil Indonesia bermain dengan lebih leluasa ya guys. Di set satu aja, ganda campuran platnas ini berhasil tampil solid dengan mendominasi permainan sejak awal. Duet keduanya pun yang cukup membukau di mana Nita yang mengkavar di depan serta pukulan-pukulan keras Atnan membuat mereka berhasil memenangkan game pertama dengan skor 21-15. Bahkan nih guys, di set kedua aja, Atnan dan Nita hanya memberikan 10 poin untuk lawannya di mana dari 5 poin itu sendiri didapat dari kesalahan wakil Indonesia di game kedua tersebut. Kemenangan ini lalu mengamparkan dua wakil Indonesia untuk melajuk ke babak 16 besar kejuaraan yang berlangsung di negeri kampung tersebut. Dan harapanku sih pada babak selanjutnya. Semoga aja wakil Indonesia bisa kembali melaju mundus dan melangkah ke babak berikutnya kejuaraan Super 300 ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.